Selamat pagi pemirsa, memasuki hari keempat masa kampanye, kelima pasangan calon terus berkampanye ke berbagai daerah di Sumatera Utara. Seperti pasangan nomor urut lima Gatot Pujo Nugroho yang berkampanye di Kota Medan. Sementara itu pasangan nomor urut empat Amri Tambunan dan R.E. Naing Golan berkampanye di Kabupaten Langkat. Dan disana pada hari ini? Ya, berita memasuki hari keempat masa kampanye, kelima pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara ini terus berkampanye ke berbagai daerah di Sumatera Utara. Dan seperti pasangan nomor urut lima Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Eri Nuradi berkampanye di lapangan gajah Mada Kota Medan. Dalam kampanye-nya dihadiri oleh ribuan simpatisan dan kader partai pendukung. Selain itu dalam kampanye pasangan nomor urut lima ini juga dihadiri Presiden PKS Anies Mata sebagai juru kampanye. Dalam kampanye-nya Anies Mata menghimbau masyarakat agar tidak terpancing dengan berbagai isu yang menyudutkan calon incumbent ini. Selain berkampanye nomor urut lima ini juga membuka posko pengobatan dan bagi masyarakat yang datang dapat memeriksa kesehatannya dan diberikan obat secara gratis. Selain itu simpatisan pasangan nomor lima ini membagikan ribuan bunga yang berisikan kertas ajakan memilih pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Eri pada pemilihan yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Maret mendatang. Dan sementara itu pasangan nomor urut empat Amri Tambunan dan R.E. Nenggolan berkampanye di alun-alun Kecamatan Setabat Kabupaten Langkat. Dan dalam kampanye-nya pasangan nomor urut empat ini juga dihadiri oleh ribuan kader dan simpatisan dari pasangan nomor urut empat ini. Dan acara kampanye pasangan nomor urut empat ini diberiakan acara hiburan dari artis lokal maupun artis ibu kota. Dalam orasinya Amri Tambunan berjanji akan membuat perubahan di Sumatera Utara jika terpilih nantinya. Dan perubahan yang dimaksud calon gubernur nomor urut empat ini adalah perbaikan permasalahan pembangunan dan perbaikan permasalahan infrastruktur. Selain itu Amri juga membahas permasalahan yang dihadapi para nelayan di Kabupaten Langkat yang telah memakan korban. Dan Amri berjanji akan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan di Kabupaten Langkat ini. Demikian berita, kembali ke studio. Baik, terima kasih Reni Prajaya melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa Anda bisa mengikuti berita-berita dalam Headline News melalui www.metrodivision.com. Dan Headline News berikutnya kami hadirkan untuk Anda satu jam mendatang. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!